Intro Sahabat Taruna, sebagai seorang legislator yang peduli terhadap masyarakat yang selama ini telah mempercayakan dirinya menjadi perwakilan mereka di DPRD Provinsi Sumatera Utara Insinyur Haji Iskandar Sinaga bersama tim menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di halaman kediaman salah seorang warga Huta Dua Lantosan Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun pada Minggu 11 September 2022 sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Bagian Barat Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut diawali dengan pembacaan doa oleh salah seorang tokoh agama Nagori Gunung Bayu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Selanjutnya, Insinyur Haji Iskandar Sinaga menyampaikan secara singkat beberapa hal seputar peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 kepada puluhan audiens yang diruminasi para emak dan remaja warga Huta Dua Lantosan Nagori Gunung Bayu Parlin Doni Sipayung SHMH yang turut dalam tim yang hadir bersama legislator Partai Golkar menjabarkan lebih rinci tentang perda nomor 1 tahun 2019 Dalam penjabarannya disampaikan secara jelas dan lugas dari mulai mengenali berbagai jenis narkoba ciri fisik dan mental orang yang terindikasi telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba hingga trik dan tips untuk mencegah dan menghindari diri dari bahaya narkoba Usai penjabaran, Parlin Doni Sipayung sebagai narasumber secara bergantian dengan Insinyur Haji Iskandar Sinaga membuka ruang tanya-jawab bersama warga Camat Kecamatan Bosar Maligas, Rosmardiyah Purba SE didampingi Babinsa, Serka Budi dan Babinkam Titmas Aibdaha Sinaga dan PJ Panggulunagori Gunung Bayu Zulhairir sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Insinyur Haji Iskandar Sinaga untuk mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tersebut ini memang merupakan satu kelihatan yang diperlihatkan oleh DPRD Sumatera Utara untuk sosialisasi perusahaan daerah nomor 1 tahun 2019 tersebut tentang pembedahan kemarahan narkoba yang sudah diperlukan di teman-teman masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara itu-itu dengan adanya sosialisasi perusahaan daerah ini dapat semua pihak antara lain baik pemerintah dan peringkat hukum dimikirkan juga tokoh-tokoh besar dan tokoh agama dan dimikirkan juga orang tua dan kususnya tidak mudah saya rasa bertanggung jawab tentang bagaimana agar dapat menghindari hal itu bisa menjadi berbahagia di desa rata-rata dan pertemuan ini adalah diskusi antara beberapa pemerintah masyarakat sehingga bisa membentuk daripada beredarnya bandar-bandar berkeliarannya bandar-bandar di daerah ini untuk menjaga keselamatan daripada desa rata-rata memang betul-betul masyarakat ini ada tiga kelompok kelompok pertama adalah orang yang penuh ada kehatian tentang masalah narkoba dan yang kedua adalah kelompok yang tidak maaf tentang masalah ini yang terbang masalah narkoba dan kelompok yang tiga adalah orang yang membutuhkan waktu untuk mencari keuntungan dengan situasi yang demikian dan kelompok itu agar bisa kiranya sama-sama menjadi mendapatkan solusi bagaimana kekumpakan masyarakat ini untuk orang tua, kekumpakan masyarakat dan para ulama dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitarnya terima kasih ketua ibu camat tangkapannya di sini kami dari pihak kecamatan sangat senang, sangat merasa apresiasi terhadap sosialisasi ini memang inilah yang dibutuhkan terutama untuk generasi muda kita berikutnya apa bahaya narkoba yang sebetulnya jadi jangan dimulai jangan kenal narkoba dan perang terhadap narkoba antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat pertama kita menghentak terutama khususnya bandar narkoba jangan sampai masuk di Nagori ini terhusus Nagori dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Des Nasution, Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan luarannya tadi begini pak kita terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.